Intro Polres Samosir menggelar seraterima jabatan Kasat Sabara dan Kasat Bin Mas yang dilaksanakan di Aula Wirasatya Mako Polres Samosir. Kegiatan sertijab ini dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir AKBP Muhammad Saleh. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan keputusan Kapolda Sumatera Utara tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Sumut. Kapolres Samosir AKBP Muhammad Saleh dalam sambutannya mengatakan mutasi personel di lingkungan Polri merupakan kebijakan pimpinan dalam rangka regenerasi mengisi jabatan tertentu dan penyegaran di tubuh kepolisian. Kapolres juga menekankan agar pejabat di Kepolisian Resort Samosir untuk tetap memahami tugas pokok masing-masing. Di mana wilayah hukum Polres Samosir tahun ini sedang dihadapkan pada pengamanan Pilkada Serentak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Ini dilakukan supaya masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Sertijab yang dihadiri para kabak, kasat, serta kapolsek di jajaran Polres Samosir ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Sumatera Utara, Dodi Sinaga melaporkan. Terima kasih telah menonton!